Assalamualaikum Hai semuanya selamat datang di channel youtube Alamak Nur Sesuai permintaan kalian Kali ini Mak Nur membuat tutorial Cara membuat kue kering janda genit Atau janit Ini ternyata cara bikinnya itu mudah banget Dan hasilnya itu enak banget Cocok untuk Isian toples saat kita lebaran Oke simak videonya sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari kami Terima kasih Pertama kita akan satukan Bahan keringnya Ada 250 gram tepung terigu protein rendah Atau kunci biru Disini Mak Nur pakai merek kunci biru ya Ini akan kita ayak terlebih dahulu Agar dia tidak ada Yang bergerilil dan juga tidak ada kotoran Yang ikut masuk Oke tepung terigu nya sudah selesai Kemudian kita tambahkan 50 gram tepung maizena Ini kita ayak juga Tambahkan 1 saset susu dengkau Bisa memakai susu bubuk yang lain ya Dan setengah sendok teh bubuk vanili Kemudian ini kita aduk rata Dan setelah semuanya tercampur rata Kita sisihkan terlebih dahulu Ambil mangkuk yang lebih besar Masukkan 90 gram gula halus Ini juga mau diayak terlebih dahulu Karena ini bergerindu-gerindu gitu ya Nah setelah gula halusnya masuk Tambahkan 80 gram margarin Boleh memakai butter ya Kalau mau rasanya lebih enak Boleh memakai butter Atau campuran margarin dengan butter Juga tidak apa-apa Sesuai budget masing-masing Dan tambahkan 130 ml minyak goreng Ini mereknya juga terserah Sesuai budget Dan ini kita aduk rata Seperti ini Hingga semuanya tercampur rata Kalau teman-teman mau memakai mixer Juga tidak apa-apa ya Sebentar aja Asal tercampur rata Nah sampai seperti ini Oke kita sudahi Kemudian kita masukkan bahan kering Yang kita sisihkan tadi secara berdahap Sambil diaduk-aduk seperti ini Untuk yang pertama Gunakan spatula Atau centongan seperti ini ya Untuk mengaduknya Kemudian kita lanjutkan Menguleninya dengan tangan Sampai membentuk adonan yang bisa dipulung Atau dibentuk Nah hasil akhirnya itu seperti ini Tahap selanjutnya Ini akan kita cetak Menggunakan cetakan Sendok takar seperti ini ya Ini maknur memakai ukuran 7,5 ml Ini agar Hasilnya itu sama rata besar ya Tanpa timbangan Seperti ini aja udah cukup Hasilnya lebih Cantik Lebih cepat Eh ya maknur Ingatkan lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan aktifkan tombol loncengnya Notifikasinya ya Karena di channel ini Maknur akan selalu update Video-video terbaru Dengan resep yang mudah Dan tentu saja Rasanya sangat enak Yang sudah subscribe Maknur mengucapkan Terima kasih banyak Nah ini sudah selesai semuanya Kemudian disini Maknur punya Ini harusnya tepung panir ya Karena maknur lagi Nggak ada stok tepung panir Jadi maknur memakai Kelapa parut kering Yang sudah tersedia Di tepung bahan kue Ini kita bulat-bulatkan Seperti ini Kemudian kita Masukkan ke dalam Tepung panir Atau Apa Kelapa parut kering ini ya Kita lakukan Agak banyak Terlebih dahulu Kalau satu-satu Akan lama Jadi ini langsung Banyak gitu ya Bikinnya Kita bulatkan Banyak dulu Baru kita baluri Dengan tepung Apa Kelapa keringnya Nah setelah banyak Terkumpul seperti ini Sekarang kita baluri Dengan kelapa keringnya Kalau teman-teman Memakai tepung panir Gunakan tepung panir Yang Halus ya Karena tepung panir itu Ada yang Kasar Ada yang halus Nah setelah Terbaluri dengan tepung panir Seperti ini Kita Hiasi dengan Coko jip Sambil Agak ditekan ya Biar dia menempel Dengan kuat Oke kita lakukan Hingga selesai Nah ditempel Seperti ini Agak ditekan Ini hasilnya Cantik-cantik Banget Lucu Bentuknya ya Kita tata racin Dalam loyang Seperti ini Oke sudah selesai Dan ini siap Untuk di oven Kita panaskan oven Terlebih dahulu Sekitar 10-15 menit Gunakan api Sedang cenderung kecil Atau suhu 150 derajat celsius ya Kemudian ini Kita masukkan Di rak bawah Dan rak tengah Atau rak bawah Dengan rak atas Juga gak apa-apa ya Sambil di rolling-rolling Nanti Ini kita tutup Dan kita oven Sekitar 30-35 menit Dan jika sudah matang Ini kita keluarkan Nah seperti ini Hasilnya cantik banget Oke ini kita dinginkan Terlebih dahulu Sebelum dimasukkan Atau digata Dalam toples Dalam toples-toples ya Dan tadaam Ini dia hasilnya Yang sudah ditata Dalam toples Satu toples ini Menghasilkan sekitar Hampir dua toples ya Satu resep Ini cantik Ini cantik banget Ini maknur Ini maknur memakai toples Ukuran satu kilo Rasanya juga enak Sampai ketemu Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati